Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam malam ini saya akan sedikit share terkait dengan Materi atau apa yang ilmu yang saya dapatkan dari salah satu web Ini cukup lumayan bagus terkait dengan financial planning Nah, disini diceritakan bahwa Seseorang itu ketika hidup, ketika ingin melakukan financial planning itu Ada empat tahapan Yang pertama, usia 10-20 tahun Kemudian yang kedua adalah usia 20-30 tahun Kemudian yang ketiga adalah usia 30-50 tahun Dan usia yang keempat itu lebih dari 60 tahun atau 60 tahun ke atas Nah, disini juga dijelaskan bagaimana Usia-usia rentan tersebut Dihadapkan pada masalah-masalah yang sebetulnya Masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang terjadi di usianya Seperti itu Nah, misalkan contohnya Usia 10-20 tahun ini Nah, disini dijelaskan bahwa Usia 10-20 tahun Kesalahan yang saling tersadi adalah Yang paling umum dirasakan Bagi sebagian orang adalah Kebanyakan orang pada saat usia 10-20 tahun ini Tidak diajarkan untuk bagaimana mengolah uang Mungkin rekan-rekan yang disini pernah mendengar kata-kata Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Nah, usia 10-20 tahun ini Otomatis keuangan-keuangan yang didapatkan di usia ini adalah Pemberian dari orang tua Hasil menabung uang jajan yang dia kumpulkan Hasil mungkin kerja part time Atau mungkin kerja-kerja serabutan dan sebagainya Nah, disini orang mungkin kebanyakan orang Akan menabung di celengan Kemudian menabung di tempat-tempat yang menurut dia aman Di bank dan di mana-mana Tapi Kebanyakan orang tidak diajarkan Bagaimana menggunakan uang yang dia kumpulkan Untuk kepentingan-kepentingan yang lebih berguna Kebanyakan orang dihabiskan untuk lifestyle dan sebagainya Di usia 10-20 tahun ini Nah, itu yang kesalahan-kesalahan pertama Yang memang sering dialami oleh orang-orang yang memang ada di usia 10-20 tahun Nah, yang kedua adalah Di usia 10-20 tahun ini Kadang-kadang mereka sudah mulai merasa cukup dengan uang yang mereka miliki Karena tadi tidak diajarkan bagaimana menggunakan uang Untuk apa uang tersebut digunakan di rentan 10-20 tahun tersebut Hanya disuruh menabung-menabung saja seperti itu Tapi tidak diajarkan gunanya untuk apa uang untuk menabung tersebut Sehingga mereka di rentan usia ini merasa cukup dan tidak perlu lagi menabung Cukup sudah dengan uang yang dia punya gitu ya Nah, disini penting mengolah uang secara bijak Agar kita di usia segini itu Di usia yang 10-20 tahun ini Tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas Seperti itu Nah, kemudian juga tahap selanjutnya adalah tahap yang di usia 20-30 tahun Kalau kita berbicara pada ranah yang lebih luas lagi Usia 20-30 tahun ini otomatis usia-usia yang dimana dia bekerja Nah, tentu saja usia-usia ini juga tidak luput dari kesalahan Kesalahan pertama adalah Di usia-usia segini karena memang uangnya banyak dari hasil bekerja dia Sehingga dia loss anggaran Jadi uangnya dipergunakan Tidak di planningkan dengan baik Belanjanya itu kadang-kadang yang terlalu apa ya Istilahnya dia mungkin pada waktu itu belum pengen sesuatu dan dibeli di masa ini Seperti itu Itu memang banyak terjadi di usia-usia seperti ini Selain itu juga Di masa 20-30 tahun ini Karena memang biaya lifestyle konsumtif dan sebagainya juga tinggi Teman-temannya kecenderungannya ikut lifestyle dan sebagainya Dan menurut dia juga ikut lifestyle-nya Memastikan bahwa di usia segini itu Ya Uang habis Banyak yang uang habis di akhir bulan Dan pinjam ke online seperti itu Ini memang terjadi di rentan 20-30 tahun Nah ini yang harus dicermati di usia 20-30 tahun Selain itu juga Di usia segini ini adalah usia-usia yang rentan terhadap PHK Rentan terhadap Istilahnya sangat rentan terhadap kejadian-kejadian yang tidak tentu Maka usia segini itu pentingnya untuk Menabung Saving uang tersebut Kalau ternyata nanti kemudian hari Ada pemecatan Atau terkena PHK Tidak pusing lagi Dan bisa menghidupi Untuk beberapa bulan ke depan Seperti itu Jadi pentingnya memiliki dana cadangan Dana darurat Setiap bulannya Di usia 20-30 tahun ini Nah Kesalahan yang paling ketiga adalah Di usia 20-30 tahun ini Orang itu rata-rata Hanya menghabiskan uang untuk konsumtif Tidak Dilakukan dengan investasi yang benar Investasi yang benar di usia 20-30 tahun ini adalah Investasi dari leher ke atas Jadi perlu meningkatkan kemampuan Skill, capability dia Baik itu di Di bidang yang dia tekuni Maupun di luar dari bidang yang dia tekuni Itu memang kesalahan yang ketiga Nah Di rentan selanjutnya Di usia 30-50 tahun Ini sudah mulai berbeda 30-50 tahun ini Dia sudah memulai tanggung jawab Istri, anak Selain itu juga dituntut Untuk dia juga Bisa memberikan contoh yang baik Seperti itu Nah terkadang Kesalahan-kesalahan ini adalah Kesalahan ketika Ada anak dan Istri Itu Lupa Investasikan untuk pendidikan Lupa Investasikan untuk kesehatan Dan sebagainya Ketika anak Istri Dan kita sakit Uang tersebut Kesedot semuanya Ke area-area tersebut Ini kesalahan-kesalahan Yang pertama pada saat Usia 30-50 tahun Ini tentu saja Sering terjadi Mungkin di beberapa orang Karena Dari awal Tidak melakukan investasi Di Pendidikan Kesehatan Dan kebutuhan-kebutuhan Penting lainnya Nah seringkali juga Kondisi ini Geli lubang tutup lubang Apalagi kalau misalnya Kita bilang bahwa Ada yang lahiran dan sebagainya Pasti Ketika biayanya memengkap Akan geli lubang Tutup lubang Seperti itu Dan salah satu Yang keluarnya Pinjaman online Dan ketika ini Tidak terselesaikan Di usia-usia sini Bisa jadi adalah Ngerembet ke Usia-usia berikutnya Di usia berikutnya Di usia 60 ke atas Yang harusnya memang Sudah menikmati hasil Malah jadi Apa istilahnya Menanggung hutang Dari usia 30-50 Ketika dia masih Sehat Gitu ya Nah Anak kita dipaksa Di usia 60 ke atas ini Untuk menjadi generasi sandwich Yang Anak tersebut Membiayai orang tuanya Karena Di masa 30-50 tahun Dia Tidak melakukan Planning yang tempat Tidak melakukan juga Istilahnya Perencanaan yang tempat Nah Mungkin itu aja Yang saya share kali ini Memang Sharing kali ini Tidak berhubungan dengan Management Namun saya melihat Bahwa ini penting Bagi rekan-rekan semuanya Karena saya juga Baru menjadari Di usia-usia tersebut Penting kita mengalokasikan Untuk hal-hal Tersebut Sehingga pada Masa dan usia-usia Yang memang sudah ada rentannya Kita lebih fokus Untuk Apa ya Menyiapkan uang Ke hal-hal yang Sudah menjadi Arjennya Seperti itu Itu aja Dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih